Rumah yang dulu saya pernah pakai lokas syuting Kita pernah bikin vlog disitu sekitar 3-4 tahun yang lalu deh Pohon semua ini nggak diurus kali ya Atau memang nggak dirawat, eh tapi pintunya kebuka Pursi nggak rusak-rusak loh mas dari daun 2002 loh Adem banget Halo sobat semuanya Entah kenapa tiba-tiba ya Hari ini tuh saya tuh pengen banget ke rumah merah Rumah yang dulu saya pernah pakai lokas syuting Kita pernah bikin vlog disitu sekitar 3-4 tahun yang lalu deh Pengen lihat kondisinya sekarang seperti apa sih Kita langsung ke dalam aja yuk Ya Ini Kerbanya ketutup Waalaikum Ya Allah Ini kan jalanan ya Sekarang pohon semua Tuh Lihat tuh sobat Ingat nggak Ini tuh taman dulu Lihat taman ada pohonnya Terus disitu ada bangunan ya Buat nunggu-nunggu Kita nggak bisa kesana ya sobat ya Karena emang nggak ada aksesnya Ini jalan masuk nih Ini jalan masuk Masuknya posatam Posatamnya Ya sobat Ini bener-bener di luar ekspetasi saya loh Dari pintu masuknya aja Ini udah nggak ada jalan gitu loh Udah nggak ada jalan tuh Semuanya Tuh Ditutupin sama pohon-pohon Ini Kenapa ya Kok jadi serem ya Ini tuh jalan kesana Udah nggak ada asfal aja udah nggak kelihatan Udah ketutup sama Pohon-pohon Dan daun-daun yang Berantakan seperti ini nih Nah ini dia Kita masuknya ke dalam yuk Tapi ya sobat ya Untung nggak malem ya Kalau malem misalnya nggak berani kesini kayaknya deh Berubah banget ya Pohon semua ini nggak diurus kali ya Atau memang nggak dirawat Eh tapi pintunya kebuka Sobat inget nggak kalau di vlog sebelumnya Kita kan kesini ya Kita mulai dari sini Ada jalanan disini Kita bikin lip sync disini sedikit Bikin teaser Disini nih Tuh langsung mengarah ke rumah merah Sekarang udah nggak ada Sudah nggak ada Semuanya pohon Habis semuanya Sudah nggak ada kolamnya Sudah nggak ada kolamnya Dan satu-satunya Dari vlog sebelumnya Yang mas ada tuh Pohon yang gede itu Sekarang dia udah ada temennya tuh Semuanya pohon Eh tapi sobat sebenernya Ini nggak ada loh sebelumnya loh Butuh berapa tahun bisa setinggi ini gitu loh Iya kan Kita 3-4 tahun yang lalu loh Berarti rumah ini emang bener-bener Dari terakhir kita datang kesini Nggak diapa-apain Udah dibiarin aja Bisa setinggi ini Sebelumnya nggak ada loh pohon ini Nggak mungkin dong Kalau misalkan dia beli pohon langsung jadi Kan nggak mungkin kan ya Dan sudah kosong Eh Ada orang kayaknya Ada orang Coba kita Permisi Mas Aku izin Record-record ya boleh ya Ya aman ya Si ibunya kemana Ibu kemana Nggak ada orang sini Hah Udah berapa tahun Tahun lebih lah Ini dijual nggak rumahnya Nggak mau dibangun Ini mau dibangun Ini bener kan Ini kita mungkin kalau nanti kesini lagi Udah nggak jadi seperti ini Berarti nggak dijual ya Pak Nggak Kan dulu ini kos-kosan kan Iya dulu kos-kosan Oh sekarang Udah nggak aktif Nggak aktif Ini memang begini mas Dibiarin aja tuh Seperti itu tuh Iya ini kan Rencana abis tahun baru paling Abis tahun baru mau Tahun baru paling Dibangun Oh ibu itu kan Yang orang Arab itu bukan ya Iya orang Arab Iya bener Ibu siapa namanya Ibu Fatima Ibu Fatima Bangunannya ini mau dirobohin Kalau ini direnovasi Cuman ntar disekat Oh tapi ini nggak di Nggak di apa Nggak di apa namanya Nggak di robohin ya Nggak di ancurin ya Ya mas aku izin ini ya Izin apa namanya Buat Record-record ya Aduh ini Jalanannya ya sobat ya Hanya tersisa segini Sudah tidak ada lagi ya Sebentar Pik lo tahan sana Gue hitung ya pik ya Hanya tersisa segini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Cuman enam langkah Kalau sobat lihat Sebelumnya jalanannya itu besar Ya besar Dan ada jalan lagi dari sana Nah ini dibangunan sobat Lihat ya Makin usang Dan makin Terbengkalai Ini masih bangunan Sekitar Dua puluh Tahun lebih yang lalu Masih seperti ini sama Tiang-tiangnya juga masih sama Nah bangunan ini juga masih ada nih Udah Sisanya udah gak ada Entah berapa judul filmnya Kita pake sofa ini ya Tempat duduk disini ya Kalau kalian inget Pasti inget lah Teman-teman Pencinta genta buah anak Pasti hafal banget lah Yang selalu ada di setiap adegan Kalau Ambil Establish Ngambil adegan Luar pot ini Masih ada Semuanya Masih ada Kita beruntung banget Seperti yang saya bilang tadi sobatnya Mungkin kalau nanti kesini Udah gak jadi seperti ini lagi Yuk kita masuk Kedalam Gagangnya juga Masih sama Oh Masuk Masuk Kalau dalamnya masih sama Gak ada di ini ya Gak ada di Gak dirombak ya Ya Allah ini kursinya loh Tuh Masih-masih sama Dalamnya masih sama ya Masih masih sama Cuma dari luar aja ya Bener-bener gak keurus Gak keliatan ya Kursi gak rusak-rusak loh mas Dari daun 2002 loh Ini dipakai syuting terus Ini masih sama ya sobat ya Kalau dalamnya ini masih sama Tadi saya pikir Keluarnya seperti itu Dalamnya Berantakan Nah Kita sekarang Kesebelah sini sobat Ini juga meja makannya masih ada nih Kalau yang ini saya Agak Gak inget ya Tapi setahu saya ini gak ada Tadinya ini kan emang dijadikan Lost ke sana Terus ruangan Pembantu di sebelah sini ya Eh sorry Kalau gak salah ya Ini ada Apa sih namanya Kalau kita bilang Ada koridor Buat ke ruangan sebelah Nah kalau dulu Pada saat syuting Ini ruangan gak terlalu terpakai sih ya Karena ini Dapur Terus buat Pembantu-pembantu Tapi saya penasaran lah Dapurnya Masih ada atau gak sih Dapurnya Mungkin pernah dipakai ya Tapi saya lupa ya Ruangan ini ya Lupa saya ruangan ini Ruangan apa Mungkin teman-teman lebih tahu lah Sobat ini dapurnya Persis seperti dapur rumah hantu Lihat Gak ada isinya Gak ada isinya Tuh Gak ada isinya Kosong Dapurnya kosong Kosong Cuman ada gas 3 kilo Buat masanya masak-masak Ini kompor juga Ya Allah Ini kayaknya kompor Dari sebelum saya lahir nih Ini debu banget Kotor banget ya Ya pasti ini udah gak kepake Udah gak kepake lagi Nah ini buat Rak piring Atau tempat nyucinya Disini Bentar ya Oh masih ada Ini bolong-bolong loh Ya Allah ini Ini gak bocor apa ya Ini yang bener-bener harus Direnovasi di rumah Jadi sobat itu kita ke ruangan Utamanya tadi lagi Tapi ya sobat ya Lihat ya Ini pajangannya ya Fast-fastnya ini Ini Gak ganti-ganti loh Mungkin karena continuity shooting ya Jadi selalu pake ini Jadi ini gak dibuang Umurnya udah lama banget ini Lihat tuh Lihat disitu tuh Pot bunga Lihat ya Nah yang paling menarik sobat apa Ini liat nih Dari pertama kali saya datang ke rumah ini Tahun 2000 Ini ada disini Lukisan Lukisan ini ada disini Ini juga wallpapernya Maksudnya sama Dengan Wiu Dengan ciri khas Hordeng hijaunya ini Ini Hordeng Umurnya udah 20 tahun lebih Apa ini bahannya Bisa kuat begini ya Tapi memang rumah ini ya Desainnya itu kelihatan Memang mewah Megah Elegan Lah Ini apa ini Oh ini yang baru ini Jadi rumah ini Mau diganti nanti Furniture-furniturnya Sama yang baru Udah ada yang baru ini sobat nih Tuh Sudah ada yang baru Ini semua Beruntung kita kesini Kita masih bisa nostagiaan Masih bisa ngeliat Barang-barang Yang Zaman dulu Masih ada Ini tuh Nanti akan diganti nih Sofa Sama sofa ini Sofa ini kayaknya Bakal diganti nih Aduh sedih banget ya Tapi mau gimana lagi Udah waktunya Ini sofa baru Sofa baru semuanya Baru Sebelum kita ke tangga Ada satu ruangan Yang saya belum pernah record sama sekali Dan saya penasaran sih Mas boleh ya Boleh Ini Ini kamar utama Kalau kemarin kan kita gak bisa Karena ada Ibu Fatimah Ya Bu Puntun ya bu Ini kamar utamanya sobat Kita belum pernah masuk ke dalam sini Bismillahirrahmanirrahim Gede banget Amar utamanya Kalau dulu Ini kita gak pake sobat ruangan ini Seinget saya ya Kenapa Karena ini adalah kamarnya owner Jadi kamarnya owner Kita gak boleh disini Jadi kalau kita di lokal shooting Itu ada ruangan yang bener-bener Gak boleh dipake Untuk shooting Karena itu mereka Kalau kita lagi shooting Owner-ownernya Anak-anaknya itu Menempati ruangan itu Nah ini salah satu ruangannya Saya baru pertama kali nih Masuk ke dalam ruangan ini nih Gede banget ini ruangannya ya Kasusnya semungil gini Dia ada Meja rias Sofanya ada Satu Dua Ya Allah banyak banget Tiga Empat, lima Eh ada ruangan lagi disini Kalau orang kaya ya Lemarinya itu gede-gede Nah Oh ini gelap banget ya Kelihatan gak cahayanya Ih debunya tebel banget Ini wastafelnya Gede hotel-hotel Bintang 5 Tuh Mewah Lemari-lemarinya Waduh Lemari besar Kosong Lemari besar Ini ada wastafel Nah Ini nih Ada toiletnya Ada bathtubnya Nah Mandinya disini nih Nah Yang seperti tadi saya bilang Sempat memang ruangan ini Gak kita pake gitu loh Tapi Tapi rumah ini kita pake Untuk Adegan rumah-rumah mewah Rumah-rumah orang kaya Alex Sukamto Terusnya Limar Selina Khairil GM Wah Itu pekasih ini nih Sobat kita langsung ke atas aja ya Tapi ya Sementara aja ya Jujur ya sobat ya Saya takut Takut Ini lah tuh Antainya Takut jebol Ini saya pegangkan ini Aman 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 Ini kalau jebol Saya duluan jebol nih Udah hancur sobat Hancur semua tuh Udah tuh Dikit lagi jebol nih Hancur nih Chatnya juga masih sama ya Tapi udah hancur nih chatnya tuh Rumah merah Bismillah Assalamualaikum Aduh Ya Kalau di atas sini ya sobat ya Ini semua masih sama sih Dari terakhir kita datang ya Kalau aku lihat ya Cuman Kondisinya sekarang Makin berdebu Makin tidak keurus Lihat debunya nih ya sobat ya Sini-sini Sini deket Lihat nih debunya ya Lihat debunya nih ya Hah Tuh Debunya tuh Ini juga Masih ada Kayaknya udah gak ada orang disini Udah gak ada penghuni Udah gak ada yang naik ke atas Gue takin itu Jebol Ini lantainya udah ngembung Lihat tuh Udah pecah-pecah lantainya juga Karena jujur ya Saya juga kalau mau bersihin Bingung apa yang mau dibersihin Semuanya Berdebu Kayaknya memang udah harus ganti sih ya Terutama ini ya sobat ya Ini bahaya nih Kayak apa namanya lantainya Ini sampe gembung loh Mungkin karena cuaca panas ya Kayak seperti ini sobat ya Sofai ini nih Hmm debu semua tuh Wuh Hmm Wuh Debu semua tuh Udah robek-robek Gue inget nih dulu nih Oh iya saya inget nih dulu nih Ini kalau gak dipakai Lokas syuting Ini kita suka kadang-kadang Taruh kostum disini Istirahat main disini nih Karena yang paling sering Dipakai buat syuting rumah ini adalah Bagian bawah dan depan Jadi kadang-kadang Anak-anak Kadang-kadang Gue mau duduk takut kotor Tiduran disini Disini gue inget banget dulu nih Disini disini Jadi ya Kostum makeup semua Ternyata tuh disini Karena di rumah ini Kita tidak diperbolehkan Untuk memakai Beberapa kamar Jadi Kita hanya Ngemper aja disini nih Tapi dulu nih Adem Adem banget Sobat Mulai berbahaya nih sobat Eh serius 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 itu ngembang semua Sobat Barusan ngembang nih Lantainya Sini Nah ini kamarnya Masih ada kasurnya Udah gak ada Kalau gak salah Terakhir itu Ada kasur disini Kasur buluk Sekarang sudah dia Angkat kasurnya semuanya Tapi dulu ini dipakai Buat syuting Ruangan ini Entah jadi kamar utama Entah jadi kamar apa Saya agak lupa ya Sobat lebih inget lah Daripada saya Dan ini ada toiletnya disini Sampai di Banyak sarang laba-laba Kalau kita lihat Sepertinya sudah Berapa tahun Tidak ada orang yang masuk sini Tidak ada sarang laba-labanya nih Kelihatan gak Tuh Tuh Tapi dalamnya juga ya Seperti ini Dan ada bathtubnya Ada toiletnya Dan Sudah tidak ada airnya Sudah tidak bisa dipakai lagi Karena airnya memang Sudah diputus Sudah gak ada Sedih ya Dulu kalau kita buka Jendela ini ya sobat ya Wih Itu kolam Kolam Yang film Ras Punsel ya Ya Ras Punsel tuh Nih Dari sini nih Alenteng luarin Apa namanya Rambut ya Ada Afandi di bawah Kalau kurang lebih seperti itu lah ya Tuh ada kolam tuh Bagus banget Udah gak ada sekarang Aduh Sayang banget Ya namanya juga Sepertinya udah 20 Saya syuting disini Tahun 2002 2003 Sudah 20 tahun Yang lalu Nah ini ruangan apa lagi nih Nah sobat Ini kasur-kasurnya Dipendeksi semua Dan ini berdebu banget ya Sangat-sangat Berdebu Dan saya tidak Kuat sama debu Karena langsung pilak Tapi juga kayaknya ya sobat ya Kalau menurut saya ya Kalau untuk renovasi ini Kayaknya biayanya gede banget sih Rumah ini ya Pasti gede banget Karena ini luas banget Kalaupun dijual Kayaknya gak mungkin Sayang Soalnya ini prestasi yang bagus banget Lokasinya juga bagus banget lagi Masih adakah terasnya Wah Ada Ada Bisa di center Mas Saya mau nanya Binatang apa yang ada ke atas sini mas Oh musang Ini kotoran musang Jadi banyak kotoran musang Tuh Sobat Ini kotoran semua nih Ini kotoran musang Karena disini banyak musangnya Lihat ya Dari kotorannya ada biji-bijiannya ya Jelas ya Ini Tidak dirawat sama sekali Lihat ya Debunya banyak Kotorannya dimana-mana Dan yang paling Ininya lagi ya Lihatlah Pemandangannya Sudah berubah Dari video kita 3-4 tahun yang lalu Sudah tidak ada pemandangan Sekarang isinya Cuman pohon-pohon Rindang Terus semak-semak belukar Persis kayak jambore Kayak hutan ya Saya mau nanya nih Sama sobat disini semuanya ya 3-4 tahun Kalau kita meninggalin sesuatu Tidak kita rawat Setinggi ini gak sih pohonnya gitu loh Pohonnya ini setinggi-tinggi banget gitu loh Itu dalam waktu 3-4 tahun gitu loh Kita kaget loh Masalahnya kalau misalkan Oke saya gak kesini 10 tahun yang lalu Jadi seperti ini gitu Ini 3-4 tahun yang lalu Ini gak ada Ini tuh pohon Ada pohon rambutan Rambutannya enak Ada pohon rambutan Terus disini ada jalanan Zat Tiba-tiba jadi seperti ini Entah tanahnya subur Atau gimana gak tau ya Sangat disayangkan Rumah yang dulunya Kita pakai Shooting Mewah Megah Sekarang jadi terbengkalai Bahkan ada yang rata Terus gak diurus lagi Karena memang Rumah ini ya sobat ya Rumah yang mahal Zaman dulu aja ya Kalau sobat tau ya Genta Buwana itu punya standar Kalau untuk nyewa suatu rumah Itu kenapa sobat Sobat lihat semuanya ya Kalau di tayangan Genta itu rumahnya gede-gede Karena itu mahal gitu loh Nah Ini adalah salah satu rumah yang Mau di renovasi total Dan juga ini adalah rumah yang kedua kalinya Saya datangin Dan melihat langsung keadaan dan kondisinya Oke sobat Sampai ketemu di vlog selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax